selamat menikmati jadi perbincangan menanggapi hubungan dengan putri Sule akhirnya tadi suami Lina pun buka suara dikutip dari tayangan klik asik tadi mengatakan sebenarnya putri dan Lina lebih dekat dengan Lina namun soal hubungan kedekatannya dengan putri dan Lina tadi berpendapat hal itu lantaran kesan baik soal dirinya dari cerita Lina karena mungkin pas ada ibunya ibunya cerita mamah bahagia selama nikah sama si om gitu perhatian ibaratnya dia orang yang tegas terus emang kuatlah ibaratnya ujar Teddy menirukan Lina lanjut Teddy juga menirukan cerita Lina kepada putri soal dirinya yang kuat menghadapi hujatan ibaratnya kuatlah dari kemarin dari A sampai Z dipitnahin ini dia ibaratnya masih strong ya mau menghadapi Teddy bukanlah siapa-siapa lagi sudah saja anggap dia Teddy sebagai ayahmu ujar Teddy menirukan cerita Lina kepada putri dan Lina begitulah pendapat Teddy soal hubungan putri dan Lina bisa dekatnya dari cerita Lina sosok Teddy diungkapkan sang ibu Teddy berpendapat perlakuan dirinya kepada Lina bisa menarik simpatik putri dan Lina terhadapnya selain itu Teddy berpendapat putri dan Lina juga mendapatkan kesan baik soal dirinya dari Lina Teddy berpendapat kemungkinan putri dan Lina merasa dekat dengannya lantaran servis Teddy ke Lina yang baik selama ini ia mengaku bahwa dirinya punya servis ke Lina yang membuatnya membuatkannya nasi goreng bahkan Teddy menunjukkan video saat Lina bahagia dimasakannya Teddy nasi goreng tersebut dalam petayangan video itu Lina tampak bahagia ketika memakan nasi goreng oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati